Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barang Terukir dengan indah Jejak langkahku Silahunya takkan Menghapus pisahmu Terukir dengan indah Terukir dengan indah Terukir dengan indah Terima kasih telah menonton 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 Saya menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Mas menonton Terima kasih telah menonton Aku menonton Tidur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini hasil menonton Tidur Mas Indra Terima kasih telah menonton 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 Mama, ya, Mama, begini, ya. Ya, Mama, besi. Ya. Kan ada Mama, ya. Merah, apa-apaan kamu? Kok baju aku dibuang-buangin gitu? Heh, gue tuh udah capek ya, selalu ngalah sama lo. Dan sekarang gue tuh gak akan ngebiarin lo terus-terusan tinggal di kamar yang gede, sementara gue, gue selalu tinggal di kamar yang kecil. Merah, kalau kamu emang pengen tinggal di kamar ini, kenapa kamu gak bilang sama aku? Tahu gitu kan kamar ini bakalan aku kasih buat kamu. Lo pikir gue ini pengemis yang harus dikasih hari sama lo, gitu? Merah, aku gak pernah berpikiran kayak gitu. Kita kan saudara. Lo tuh mau soal baik sama gue, ya? Lo sama gue itu cuma saudara piri. Gak punya hubungan apa-apa, deh. Lo, 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 ada apa sih nih? Merah, kenapa sih? Putih kamu gak apa-apa, kan, sayang? Sini ikut Mama, yuk. Yuk sini. Merah, lain kali gak usah banyak ngomong sama dia. Langsung aja kamu dorong keluar kayak yang Mama lakuin tadi, biar dia kapok. Ngerti gak sih kamu? Ya. Biar dia tahu kalau mulai sekarang kita yang berkuasa di rumah ini. Iya, Ma. Akhirnya kamar ini jengit-jengit aku, Ma. Dan semua kemewahan ini juga punya aku. Udah lama banget Mama gak ngeliat kamu sesenang ini, sayang. Iya dong, Ma. Karena ini semua tuh kepengennya aku. Dan aku udah lama banget berharap agar si Putih cepet keluar di kamar ini. Karena dia tuh gak pantas mau dapetin semua kemewahan ini. Yang pantas itu. Cuman aku. Kamu benar, sayang. Cuma kita yang pantas tinggal di rumah ini. Setelah semua kerja keras yang kita lakukan untuk mendapatkan ini. Ini kunci apa, Ma? Banyak banget. Dan selama hidupnya, si Chasmin gak pernah menggunakan perhiasan personal ini. Dasar perempuan bodoh. Cobain saya, cobain saya. Itu kan gelang pemberian dari almarhum Mama aku. Kalau kamu mau, ambil aja. Gak apa-apa kok. Hah? Kamu ngapain sih di sini? Keluar sana kamu. Aku mau minta maaf sama Merah, Ma. Aku benar-benar gak nyangka kalau ternyata Merah tersinggung. Dia dapet kamar yang kecil. Merah, kamu mau maafin aku kan? Lo pikir? Gue akan maafin lo. Enggak ya! Mas banget. Setelah apa yang ngelakuin sama gue. Mending atau sekarang lo... Keluar aja deh! Keluar! Pergi sana! Pergi keluar sana! Sana keluar! Pergi! Pergi! Halo? Hei, Mas Indra. Gimana Mas perjalanannya? Baik-baik aja kan? Iya, Mas. Semuanya baik-baik aja kok. Kenapa? Putih? Putih lagi di kamarnya tuh. Lagi ngobrol sama Merah. Iya, iya, Mas. Nanti aku bilangin Putih. Telfon ke handphone-nya Mas Indra ya. Bye. Tadi Papa kamu nelfon. Dan dia nyuruh kamu telfon dia. Dengar ya? Kalau sampai kamu macam-macam ngomongin aku sama dia, maka aku akan tunjukin ini sama dia. Ma. Ini kan? Iya. Aku yang ngercalain semuanya. Dan kalau sampai Papa kamu ngeliat foto-foto ini, maka dia akan mati kena serangan jantung. Jadi kamu jangan macam-macam sama aku. Mari kamu. Sampai jumpa. Tadi Putih nyari seragam sekolah kok gak ada ya, Manil Mari? Mama tau gak seragam Putih ada di mana? Gak perlu nanya seragam sekolah. Karena sekarang kamu gak boleh sekolah lagi. Tapi, Ma. Gak ada teman-teman ya. Ini semua karena hukuman kamu, kamu sudah sengenaknya di rumah ini. Dan mulai sekarang, kamu yang menggantikan semua pekerjaan dia di rumah ini. Kamu gak perlu sekolah lagi. Ngerti kamu? Tapi, Ma. Putih masih pengen sekolah. Kamu ini budek atau bolot ya? Aku udah bilang kalau kamu gak perlu sekolah lagi, kamu tuh jadi pembantu aja di rumah ini. dan sekarang cepat ambil semua pakaian kotor dan cuci sana ke sungai sekarang. Pergi sekarang. Cepat. Pergi sana cepat. Ya Allah. Kenapa Mama Rika dan Mara jadi jahat sama aku? Aku salah saya, Ya Allah. Hai. Aduh, kamu kasian banget sih. Sekarang udah aku copot. Kamu boleh balik lagi ke tempat kamu. Pak, enggak buk, Nek. Ini ngece sendiri, Nek. Nek, ngece. Nek, ngece. Iya, Nek. Nek, bukan kok ngece sendiri. Ibu bantuin, ya. Aduh, enggak apa-apa, Bu. Saya bisa sendiri kok. Sudah, Nek. Biar Ibu yang bantuin, Nek. Kan selama ini juga Nek bantuin Ibu. Sekarang giliran kita ya yang bantuin, Nek. Udah ya, Ibu aja sini-sini. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo, Ibu. Cuk, cuk. Eta tinggal, Eta. Si bawang merah itu. Sahab ke jalan. Si bawang. Ih, amit-amit. Budak ini pigeru. Ben, enggak tahu diri pisang, ya. Eh, ya itu sama ibunya. Kayak benalu, tahu. Udah ditolongin. Enggak tahu, terima kasih. Eh, tahu enggak? Ibunya tuh udah jadi batu kali hatinya. Masa? Nek putih udah baik begitu dibalas kayak gitu. Kan? Ih, amit-amit ya. Enggak usah dipikirin. Enggak usah dipikirin. Nek, kita bantuin, Nek. Neng, ngerti aja. Neng, tenang, tenang, Neng. Yuk. Lolo, lo. Gue pulang sekolahnya cepat. Emangnya kamu libur? Aku tuh belum nyampe sekolah, Ma. Membolos aja. Emangnya kenapa? Kamu sakit. Enggak. Ini semua tuh gara-gara Mama, tahu enggak? Gara-gara Mama nyuruh Putih nyuci baju di sungai. Tadi dia ngadu, Mas, orang-orang sekampung. Terus Mama tahu enggak? Tadi pas aku lewat, orang-orang sekampung itu maki-maki aku. Kesel banget enggak sih? Ayo ikut Mama. Kita enggak boleh tinggal dia. Ayo. Mama! Putih! Yuk, alhamdulillah. Masa ingat. Makanya jadi orang yang jangan keenakan. Masya Allah. Kamu jahat sekali, Firda. Ini urusan keluarga. Kalian jangan ikut campur. Keterlaluan kamu, Pak. Apa salah bawang putih? Seharusnya kamu sebagai ibu tiri itu melindungi dan menyayanginya. Bukan menyiksanya. Eh, sekali lagi kamu maju mau nolongin dia. Aku akan siksa dia. Jangan ria semua. Aku tahu kalau kalian sayang sama bawang putih. Tapi kalau kalian sampai berani menolong dia, aku akan siksa dia. Dia akan menderita. Kenapa sih, sayang? Kamu enggak nafsu makan. Aku tuh lagi pengen makan ayam goreng, Ma. Sebentar ya. Putih! Putih! Iya, Ma. Kamu tolong bikinin ayam goreng untuk merah sekarang. Iya, Ma. Ini, Merah. Ma! Lu tuh sebenarnya bisa masak, Ma, sih? Ma! Ajarin dia masak dong, Ma. Kalau tiap hari aku dikasih makan kayak gini terus, aku tuh bisa keracunan. Sini. Kamu, Ma, Ma, ajarin cara masak yang efek. Iya, kita kenap, Lih. Iya, Ma. Kalau kamu mau goreng ayam atau apapun, harus masukin sampai kerendam semuanya, nih. Kayak gini, nih. Masukin tangan kamu cepat. Masukin! Masukin! Ma! Masukin tangan kamu cepat! Masukin. Masukin, nih, tangan kamu. Masukin! Ma, jangan, Ma. Masukin! Masukin! Ma! Masukin! Ma aja! Masukin! Tuh kamu lihat Tumpah kan Sekarang juga kamu pergi ke sungai Dan ambil air Tapi Bang Pergi sekarang Tuh satu lagi ember Kamu isi air juga Terima kasih Bawang putih Bawang putih Bawang putih Karena kamu sudah menolong aku beberapa hari yang lalu Kamu sudah menolong aku Aku sama sekali gak mengharapkan apapun dari kamu ikan mas Kamu benar-benar berhati mulia Kamu sudah menolong aku berhati mulia Bawang putih Bawang putih Terima kasih Buat semuanya ya Kamu sungguh berhati mulia putih Aku senang bisa bersahabat sama kamu Tapi kamu jangan langsung kan minta pertolonganku ya Iya ikan mas Itu pasti Sekarang aku pulang ya Kamu sungguh berhati mulia Udah disiapin semuanya putih Udah mah Kamu tuh nyiapin kayak gini aja lama banget sih Sayang Wah itu cuma pembantu disini ya Jadi tau diri dong Enggak bantu semangat teman kita Dan sekarang Kamu pergi beresin kamar Cepat Sana Eh Lihat nih Kenapa meja ini masih berdebu Hah Maaf ma Tadi udah putih relap kok Dipersihin Dipersihin Kamu lihat kan nih Ini mejanya masih berdebu kan Dasar pembohong kamu Dasar pembohong Dasar pembohong Oh Apun Dasar pembohong malas Dan sebagai hikumannya Hari ini kamu gak boleh makan Dan setelah pekerjaan ini Kamu cuci sana sepres limu dan pakaian semuanya Tapi kamu gak boleh nyuci di rumah Pergi sana kamu nyuci dikali Ya Allah Kuatkanlah hambamu ini Ya Allah Tolong sadarkanlah Mama Rika dan Merah Aku harus kuat Aku harus bisa tahan lapor ini Aku gak akan mungkin mati Cuman gara-gara gak makan satu hari Sabun ku Masya Allah Sabun ku Gimana aku bisa nyuci Kalau sabun ku hilang Putih Kamu butuh bantuanku Sabun aku hilang Kalau gak ada sabun Gimana aku bisa nyuci Aduh sayang Kamu udah pulang ya Seharusnya kamu tuh jangan pergi ke sumber sendirian Kamu bisa kan Nungguin Merah sampai sehat Jadi dia bisa bantuin kamu sayang Putih Ingat dia Kalau sabun kamu ngadu sama papa kamu Saya akan tunjukin semua foto-foto kamu Dan kamu tahu apa reaksinya Dia akan kena serangan jantung dan mati Putih 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 kangen pak Pak juga kangen sama kamu Kamu baik-baik aja kan Putih baik-baik aja kok Tadi mama cuma ingatin putih Kalau putih gak boleh kecapekan Kalau aja Gue bisa cerita yang sebenarnya sama papa Papa Lihat deh Putih masakin makanan kesukaan papa Bodong Aduh Kamu ngapain sih sayang repot-repot? Mendingan sekarang kamu duduk aja Kamu ngobrol sama papa Karena papa udah kangen sama kamu ya Iya putih Ngapain sih kamu repot-repot? Biar mama aja Ini buat bulanan mama Enggak mas Enggak Seharusnya Mas kasih uang itu ke Putih aja Aku gak berhak menerimanya mas Memang sekarang aku udah jadi istri mas Tapi Putih lebih berhak mas Maksud kamu apa? Mas Aku nikah sama mas Karena aku gak mau ngecewain Sahabatku Jasmin Dan dia nyuruh aku untuk jagain mas sama Putih Dan Putih aja pemilik rumah ini mas Aku ini cuman Cuman emot diri Dan aku gak maaf Kau sampai orang-orang yang bilang aku ini perempuan Gak tau diri mas Ini ada apa sih? Kenapa mama nangis? Mama nangis karena Dia udah gak tahan sama omongan orang-orang pak Semua orang bilang bahwa mama Ada ibu tir yang jahat Tapi papa jangan percaya itu pak Omongan orang-orang itu gak bener Aku Sama mama Sayang banget sama Putih Ya kan? Dan diantara gitu tuh gak pernah Gak pernah ada masalah pak Jadi Sebaiknya papa ikutin kata mama Biar Putih aja yang nerima uang itu pak Biar orang-orang Gak nyangka yang jelek lagi tentang mama Putih Putih aja penggambil Ambil Ayo ambil Udah ma Nggak usah acting lagi Suami mama baru aja pergi Jadi percuma aja mama acting Orangnya gak denger Gimana acting mama? Oke gak? Hmm Bagus Yang penting sekarang Si Indra akan simpati sama mama Dan dia gak akan percaya Omongan orang-orang yang ngapor sama dia Bener banget mah Tapi aku udah gak sabar Kapan sih om Indra tuh pergi lagi Kan aku males banget mah Tinggal di tempat sarang tikus ini Aku jadi gak bisa nempatin kamarnya Putih lagi Eh Tadi kamu liat gak Si Indra ngasih uang berapa kasih Putih? Banyak Jutaan kali? Jutaan Banyak banget sih Putih Ada apa ma? Nggak usah banyak tanya Nih Daftar belanjaan Dan sekarang Kamu pergi ke pasar Dan beli belanjaan yang ada di daftar ini Dan mulai sekarang Urusan rumah tangga Kamu yang harus Iya ma Sini uangnya Biar aku yang pegang Tapi ma Apa? Kamu mau protes Hei monyet kecil Denger ya Kamu itu jamsok berkuasa di rumah ini Jangan mimpi kamu Nih Uang untuk belanja Dan papa kamu Taunya semua uang itu dikasihin ke kamu Jadi kamu harus cukupi uang 50 ribu ini untuk belanja Dan kalau sampai gak cukup Aku akan bilang ke papa kamu Kamu sudah menghambur-hamburkan uang itu Dan pelan-pelan Aku akan membuat hubunganmu dengan papamu jadi rangkam Aku akan celek-celekan kamu di depan dia Gimana caranya ya Aku ngatur uang 50 ribu ini Untuk beli semua barang-barang yang ditulis disini Uang segini mana cukup Tapi Kalau aku gak beli semua barang yang ditulis disini Mama Rika pasti marah Aduh Gimana nih Gimana kalau anting-anting ini aku jual ya Tapi Ini kan hadiah dari mama Waktu mama masih ada Tapi kalau gak aku jual Gimana aku bisa nambahin kekurangan uangnya Aduh Gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya Iya pak Duduk Dimana anting-anting pemberian alam arhum ibu kamu Oh Antingnya Antingnya jatuh pak Waktu putih lagi main Udah lah mas Jangan marahin putih Mungkin memang benar Kalau anting-antingnya dia jatuh Sayang Kamu jangan sedih ya Nanti papa pasti beli yang baru untuk kamu Putih Jawab yang jujur Dimana anting-anting kamu Putih jual lu papa Kayaknya Beneran jatuh pak Waktu putih lagi main-main tadi Kalau gak Putih coba cari di kamar ya pak Gak usah Ini Lihat papa Kamu mulai bohong sama papa ya Hah Putih Kamu gak usah bohong sama papa Papa ini papa kamu sendiri Bukan orang lain Papa lebih baik denger dari mulut kamu sendiri Daripada pemilik pegandaian di desa ini Kalian berdua Saya sudah tahu kelakuan kalian semua Kalian pikir saya tidak tahu Hah Tiga-tiganya kamu mengianati saya Kalian memang tidak tahu cara berterima kasih Cukup 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 pak Mungkin selama ini mama tuh gak berani bilang sama papa Tapi aku Aku tuh gak bisa tinggal diam pak Selama ini mama selalu ngalah sama Putih Kenapa Karena mama tuh khawatir akan posisinya dia sebagai ibu tiri Karena orang selalu beranggapan Kalau ibu tiri itu jahat Kejam Tapi apa akibatnya pak Apa maksud kamu Selama ini papa tuh gak pernah tahu kan Papa tuh gak pernah tahu kan Papa tuh selalu sibuk ngurusin pekerjaan papa Papa gak pernah tahu kan gimana kelakuan Putih Papa gak pernah tahu kalau Putih itu sebenarnya gak bermoral pak Waktu mama tahu kelakuan Putih dan coba negeri Putih Apa yang Putih lakukan Putih ngarang cerita dan dia memfitah mama sama orang-orang pak Diam Beraninya kamu tidak berbeda dengan saya Baik Kalau papa gak percaya Saya punya buktinya Saya akan ambil buktinya sekarang Ingat dia Lalu semua papa kamu Saya akan tunjukin semua foto-foto kamu Dan kamu tahu apa reaksinya Dia ada dengan serangan jantung dan mati Merah Merah tolong Merah Merah tolong foto ini terdekat semangat Papa Merah tolong Merah Shhh Papa Papa lihat sendiri Pak mohon pak Papa jangan buka foto itu Papa putih mohon pak Papa putih mohon pak Papa putih mohon pak Papa putih mohon pak 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 Putih, kenapa kamu tiga melakukan ini semua, anak? Pa! 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 Pa, maaf, 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 maaf. Pa, maaf, maaf. Maaf. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Papa. Pa, maaf. Pa, maaf. Saya tidak mengapa kamu. Terima kasih. 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 permisi. Permisi. Terima kasih. 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 di rumahnya iya ma besok pagi rumah itu dan bawang putih udah nggak akan ada lagi hangus hahaha Sangat sudah meninggal namanya Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih Allah gak akan perangkatku Tidak, maaaah, banyak kamu Aku membuat banyak kamu Iya putih Aku sudah tahu apa yang terjadi Sekarang Ulurkan tanganmu putih Taburkan abu emas itu kabur rumahmu Dan semuanya akan kembali seperti semula Bagus ma Kira-kira gimana ya Keadaan si putih sekarang Paling-paling sekarang dia sudah jadi abu Dan dia sekarang sudah di alam bakas Sama orang tuanya Dan sekarang dia pasti lagi nangis-nangis Ngambil kita teman tuanya Mama Mama tuh bisa aja deh Tapi aku masih penasaran Aku pengen tahu keadaan putih kayak gimana Kita kesana yuk Mama juga sabar Ayo kesana yuk Gak mungkin ma Gak mungkin kau bisa masih utuh gini sih Mama juga gak ngerti Kenapa sih rumahnya masih utuh Mama Pagi-pagi udah datang Pasti Mama sekarang mau masuk Ya kan? Ya kan Merah? Udah Ma Mama sama Merah Jangan sungkan buat masuk Lagian biar gimana juga Kita kan keluarga Mama anggap aja Kalau ini juga rumah Mama Ya? Yuk Ma Aku pokoknya yakin banget Pasti selalu ada orang yang nolongin si Putih Tapi siapa yang nolongin dia? Dan gak mungkin rumahnya utuh dalam waktu semalam Atau jangan-jangan Cuma kita yang mimpi bakal rumahnya si Putih? Ma Gak mungkin banget Kita kan sendiri ngeliat Kalau rumah itu udah kebakar Aku yakin banget ya Ma Aku yakin pasti ada orang yang nolongin Putih Dan orang itu pasti bukan orang biasa Pasti dia adalah orang yang sakti Semacam dukun atau apalah Dukun Iya Dan mulai sekarang Ma Kita harus selalu membuntutin si Putih Agar kita tahu ada apa sebenarnya Sip Kamu memang anak Mama yang cerdas Kamu memanggilku Putih? Ada yang bisa aku bantu? Ikan Mas Aku pengen cerita sama kamu Aku juga pengen makan bareng sama kamu Karena aku gak punya siapa-siapa lagi Selain kamu buat temen ceritaku Kamu mau kan? Nah sekarang Pejamkan matamu Ayo pejam Jangan ragu-ragu Ayo sekarang makanlah Putih Pasti Pasti Aku pasti bakal makan itu Gimana? Kamu udah ketemu sama dukun ya? Sini-sini Mama pasti gak akan percaya sama apa yang aku lihat tadi Apaan sih? Kamu jangan bikin Mama penasaran dong Gini aja Ma Besok pagi Mama ikut aku ke tepi sungai Dan kita harus pastiin Kalau Putih gak akan dapat bantuan lagi Gini aja ma Kalian memang jahat Manusia berani iblis Udah mau mati juga lo masih banyak pacot Kegoreng lo ya Putih 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 Kami udah berbuat jahat sama kamu Almarhum papa kamu selalu menghantui kami Putih Dan dia pasti marah sama kami Dia pasti mau kami minta maaf sama kamu Putih Ma Kita gak akan melepasin kaki kamu sebelum kamu maafin kita Putih Putih Jangan benci kami ya Allah aja selalu memaafkan hambanya Jadi mama mohon maafin kami ya Putih Ma Aku gak pernah marah sama mama Aku juga gak pernah marah sama Merah Putih bakalan maafin mama Jadi kamu mau maafin kami sayang Iya ma Kalau gitu Kamu mesti datang ke rumah untuk makan bersama kami ya Putih Kalau kamu gak datang Mama masih berpikir kalau kamu belum mau maafin kami Iya ma Putih pasti datang Putih janji Putih Kamu cobain ikan gorengnya Iya Putih Kita udah masak khusus buat kamu Kita makan makanan lain aja ya ma Iya sayang Makasih ya ma Merah Putih udah ngerepotin terus Gak apa-apa sayang Yaudah Kalau gitu sekarang kita makan ya Karena mama udah lapar banget Yuk Yaudah Merah, kamu ngapain sih pakai tepuk tangan segala? Kita ini sekarang lagi makan, bukannya nonton pertandingan. Lagian, ikan ajaib itu gak akan bisa muncul ke sini, karena dia udah masuk ke dalam perutnya putih. Lihat tuh, sekarang tinggal durinya aja. Oh, putih. Itu ya, udah duraka, udah duraka sama orang tuang. Sekarang lo makan sahabat lo sendiri. Gak, gak mungkin ikan yang aku makan ini sahabat aku sendiri. Akhirnya tuh gak akan ada lagi yang menolong si putih, mah. Gak ada lagi ikan ajaib. Maafin aku, ikan, mah. Aku bener-bener gak sengaja makan kamu. Ini semua gara-gara kecelobohan aku, mereka bisa sampai tahu kamu. Yang aku yang mengorang yang jahat. Maafin aku. putih. Uyuh. Aku bakalan ngamurin kamu di sini. Supaya aku bisa melihat makam kamu terus. Mudah-mudahan kamu bisa tenang di arah sana. Maafin aku. Maafin aku. Kita berhasil, Ma. Kita berhasil. Sekarang gak akan ada lagi ikan mas aneh sialan itu. Jadi gak ada lagi yang akan bantuin bawang putih. Iya, kita lihat aja sayang. Gak akan ada satu orang pun yang berani nyelamatin dia. Dan sekarang kita bisa berbuat kampas saja sama bawang putih. Karena gak ada yang tolongin dia. Ini saatnya kita bersenang-senang sayang. Selamat malam, Bu. Malam, ada keperluan apa ya? Maaf, ini mengganggu, Bu. Tampaknya kalian lagi gembira nih. Tapi aku punya satu kabar baru, Bu. Dan kabar itu akan membuat kalian lebih gembira lagi. Maksud kamu apa? Begini, Bu. Saya barusan dapat informasi. Bahwa ada pengusaha kaya yang ngincar tanah di desa kita ini. Katanya sih, dia berani beli dengan harga tinggi. Dia berencara untuk bangun pabrik di tanah itu, Bu. Terus, apa hubungannya dengan kami? Mana kabar gembiranya? Nah, perlu kalian tahu nih. Pengusaha itu ingin nyari tanah yang letaknya persis di pinggir jalan utama. Dan kita semua kan tahu. Kalau di desa kita ini cuma ada satu lahan luas yang letaknya persis di pinggir jalan utama itu. Dan di atas lahan itu berdiri sebuah bangunan sekolah yang dibangun oleh Pak Indra dan Ibu Yasmin istrinya. Terus, terus. Tanah itu kan masih atas tanah Pak Indra, kan, Bu? Nah, sebagai mantan istrinya, Ibu berhak dong jual tanah itu. Dan Ibu pasti mendapatkan banyak uang. Kalau saya sih cukup dapat komisi aja, Bu. Buat ngurus surat-suratnya dan buat menghubungi Bapak itu. Gimana, Bu? Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikan Mas, akhirnya kamu datang lagi dengan wujud yang beda. Aku seneng banget. Aku yakin kamu gak akan pernah ninggalin aku. Karena kamu sahabat yang paling baik buat aku. Aku sayang sama kamu. Bu... 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 Wadi lo mau bikin kita berdua mati apa sorry Ton gua tadi lagi ngelamun dan hampir aja gua melihat muka itu cewek dan lo lagi malah gangguin gua Adi Adi lo tuh harus sadar kalau cewek impian lo itu cuma ada dalam mimpi lo nggak akan pernah nyata lagian sering banget sih lo mimpiin hal yang kayak gitu itu bukan sembarangan mimpi Ton dan gua yakin kalau tuh cewek lagi ngomongin ya kami suka dengan tanah itu lokasinya bagus dan kami kira luasnya juga cukup ya ganti Oke Bu kita jadi beli tanah Ibu dan besok kita akan kembali lagi untuk mengurus semuanya termasuk pembayarannya Ibu nggak keberatan kan kalau saya aja keliling-keliling desa mungkin ada prospek lain yang bisa kami menjalankan di sini Oh boleh-boleh saya nggak keberatan kok nanti saya akan ajak kalian keliling-keliling ngeliat desa di sini ya gimana Ton Oke Ayo Pak ada apa lagi sih deh lihat itu Ton betul kan apa kata gue mimpi gue mimpi gue bukan mimpi sembarangan itu pohon ada dalam mimpi gue dan cewek yang gue impi-impiin persis berada di bawahnya gue harus cari dia dan gua harus nikahin dia tapi disana nggak ada orang di tempatnya juga terpencil banget tapi saya tahu siapa gadis yang sudah kalian menjalankan yang betul Bu ibu bisa tolongin saya untuk menemukan dia bisa tapi sekarang dia lagi pergi tapi kalau besok kalian datang saya jamin dia pasti ada sih tentu Bu besok saya pasti datang Ton betul kan mimpi gue pasti jadi kenyataan emm stop-stop saya tunggu di sini aja ya ruang saya udah dekat sini Oh di sini Bu lihat aku akan buat coba kasih kamera kamu Putih! Putih! Eh, Mama, ada apa, Ma? Dasar tukang sihir! Aku nggak tahu apa mantra kamu, tapi yang penting aku nggak akan biarin kamu nungguin pohon-pohon ada di rumah ini. Aku nggak menebang pohon itu besok, tapi aku kasih pelajaran sama kamu dulu. Rambut ini terlalu panjang untuk kamu. Pastinya panjang. Pendek rambut kamu. Ma! 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 Ini terakhir kali kamu melihat rambut kamu, dan besok aku akan mendapat pohon syalam itu. Nih! Nah, Nih! Masit penikas, Pimingan! drunka gayah sharpener Ma! Kamu tunggu di sini, ya. Jangan kemana-mana sampai mereka datang ya! Tapi, orangnya ganteng não, Ma? Kalau jelek aku nggak mau! Udah. Usah cerah. Pak! Ya! Kamu disini, jangan kemana-mana dan laki-laki itu akan datang kesini, ya? Itu mereka datang, cepat-cepat, cepat-cepat, ya? Bukan dia, dia bukan gadis yang ada di dalam mimpiku, kata hatiku ngepengah salah Hah? Hah? Tunggu! Wah, kau malah pergi sih, dasar cowok bodoh, idiot, mencati, kau malah pergi Namun tak budak panjang Udahlah sayang, kamu gak usah sedih, mereka itu orang berkuasa, orang kaya Kita ini gak ada apa-apanya untuk mereka Mama, tapi aku mau dia, ternyata dia ganteng, ya? Aku mau, pokoknya aku mau Kamu tenang aja, sayang, kalau kamu gak bisa ngedapetin dia, itu artinya si bawang putih juga gak bisa ngedapetin dia Bawang putih, kamu udah buat anakku marah dan kecewa Was kamu, ya? Bawang putih, kamu udah buat anakku marah dan kecewa Bawang putih, kamu udah buat anakku marah dan kecewa Ya udah, sebatis mimpi Gue masih gak ngerti, Ton Tempat Adi sama persis dengan yang ada di mimpi gue Hanya ceweknya aja yang beda Jadi masalahnya cuma di ceweknya doang? Iya, dalam mimpi itu gue ngerasa Kalau si pohon emas itu ngasih isarat sama gue Supaya gue nyariin tuh cewek Dan seolah-olah dia bilang Adi, cewek itu ada cinta sejati kamu Carilah dia, kejar dia Adi, Adi Lo tuh memang paling pintar ya kalau ngedramatisin masalah Tapi lo harus ingat satu hal Kalau mimpi lo itu, ya cuma sebatas mimpi Gua harus balik ke tempat tadi, men Iya, tapi kenapa? Gua punya perasaan aneh Ada sesuatu dengan cewek tadi Karena gua yakin Mimpi dan cinta gua itu ada kenyataan Gua harus kejar dia Gua harus cari tuh cewek Aku mohon Kamu bisa kembali lagi disini Aku gak punya siapa-siapa lagi selain kamu Kau bener-bener sahabat aku satu-satunya Ada sesuatu yang sama Kau bener-bener sahabat aku Aku harus cari-briz Aku mau Aku sangat Aku akan masih Kau bener-bener sahabat aku Aku hanya Kamu yang mau sahabat aku yang paling baik Akhirnya kamu bisa kembali lagi disini Rambutku Terima kasih sahabatku Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton